Kenapa sih ekspor itu penting? Sini aku kasih tau alasannya. Halo Getters, ekspor merupakan aktivitas penjualan barang ataupun jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Hal ini yang mendorong pemerintah Indonesia untuk terus memperluas ekspor dan meningkatkan nilai ekspor. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Getty Media karena disini kita akan bahas kenapa ekspor itu penting agar kamu lebih paham dan penting juga bagi negara kita. Nah buat kamu yang ingin mengembangkan usaha atau bisnis, kamu juga bisa nonton konten Jagoin UKM dengan link di atas. Seperti yang sudah kita ketahui secara kumulatif, nilai ekspor di Indonesia dimulai dari Januari sampai Maret 2023 mencapai 67,20 miliar USD atau sekitar 1,60 persen naik dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Sementara ekspor non-migas mencapai 63,19 miliar USD atau naik 0,55 persen. Angka-arka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit pastinya. Nah ini dia beberapa alasan kenapa ekspor itu penting. Yang pertama, pendapatan dan devisa. Ekspor memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara melalui penjualan barang dan jasa ke pasar internasional. Nah selain itu ekspor juga memberikan keuntungan berupa perolehan visa asing atau devisa asing yang dapat digunakan untuk melunasi utang luar negeri dan membiayai impor barang dan jasa. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Keberadaan kegiatan ekspor-impor memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Nah hal ini terwujud dalam melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi yang secara keseluruhan mendukung lajunya ekonomi. Yang ketiga, diverifikasi ekonomi. Ekspor ini juga memberikan manfaat dalam melakukan diverifikasi ekonomi dengan memberikan peluang bagi industri untuk bersaing secara global. Nah keberagaman ekonomi ini dapat mengurangi resiko dan meningkatkan ketahanan ekonomi suatu negara. Yang keempat, ada transfer teknologi. Salah satu keuntungan dari kegiatan ekspor-impor adalah transfer teknologi. Melalui perdagangan internasional, negara dapat memperoleh teknologi baru dan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan daya saingannya dalam berbagai sektor. Yang kelima, ada efisiensi produk. Efisiensi produk atau efisiensi produksi, ekspor dapat mendorong efisiensi dan inovasi agar dapat bersaing di pasar global. Dengan menghadapi persaingan internasional, perusahaan cenderung melakukan peningkatan efisiensi untuk mengoptimalkan kualitas produk dan biaya produksi. Dan yang terakhir, ada peningkatan kualitas produk. Kegiatan ekspor-impor juga memberikan insentif dan terus meningkatkan kualitas produk. Persyaratan standar internasional dalam perdagangan internasional ini mendorong upaya terus-menerus untuk memperbaiki kualitas produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi dan daya saing produk tersebut di pasar internasional tentunya. Itulah beberapa alasan kenapa ekspor itu penting dan wajib kalian ketahui. Yuk kita dukung para UKM kita untuk terus ekspor. Dan jangan lupa untuk menonton konten-konten program Jagoin UKM yang di sana, kamu akan belajar lebih banyak dan mengembangkan usaha kamu serta informasi-informasi yang menarik lainnya. Untuk haters yang mau informasi lebih tentang ekspor, langsung saja komen di bawah. Dan kira-kira topik apa lagi yang harus kita bahas tentas? Jangan lupa share video ini ke teman-teman eksportin kamu lainnya. Sampai jumpa di video ekspor-ekspor selanjutnya. And see you! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!